Baik, sebelum kita mulai, ini kita berdoa dulu ya. Kita doa dulu ya, Kes. Oke, Bu. Tuhan, terima kasih dengan kemajuan teknologi ini. Kami bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Dan kami akan memulai malam kesaksian ini bersama dengan Kesia yang lagi di Qatar. Kami memohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kiranya percakapan boleh lancar, Tuhan memberkati media yang kami pakai. Dan biarlah segala sesuatunya boleh lancar dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan kami memulai malam kesaksian ini di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kes, kamu sudah, sebenarnya kuliah apa sih dulu dan di mana kok bisa jadi pamugari itu gimana? Kes, coba cerita dulu. Itu, jadi semuanya gini ya. Saya S1-nya kuliahnya di Universitas Kristen Petra, UKP Surabaya. Jurusannya, manajemen perhotelan. Oke. Kemudian, saya lanjut S2 di Taiwan. Waktu itu ada beasiswa. Jadi kita iseng-iseng, daftar, eh, keterima. Nah, waktu itu di Taiwan itu, sebelum kita lulus, eh, buka lah ini perusahaan saya ini. Buka lah lawan kerja nih. Ya udah. Waktu itu kayak saya bilang sama Mami, kayak bilang, Mami, ini ada open recruitment nih. Iseng-iseng ya. Karena sih, soalnya saya ngukur diri kayak ke perusahaan saya ini. Soalnya tuh, jujur saya tuh nggak feminin-feminin banget. Terus juga, ya, ya, grafiaan lah. Ya, saya tahu itu. Kan tahu kan, grafiaan. Jadi saya sudah, istilahnya tuh waktu daftar tuh kayak, udah saya jiper duluan. Kayak, starting tulus lah. Eh, lolos waktu daftar itu. Lolos lah, selanjutnya. Itu yang kayak, itu rada miracle sih. Kayak, ya, lolos ternyata. Mau diapain? Terus Mami bilang, yaudah, coba aja, coba aja sampai akhir. Nah, waktu udah sampai, waktu itu yang pertama di Taiwan udah dapet sampai date of training kan. Udah, harusnya itu berangkat bulan Juli 2017. Tapi saya bilang sama perusahaan ini, kalau misalnya mundur bisa nggak, soalnya saya belum lulus nih S2 saya. Kalaupun sudah lulus, saya masih harus ngurus untuk legalisasi ijasa, penyetaran ijasa dari Taiwan ke Indonesia. Terus mereka bilang, kayaknya nggak bisa, karena kayak terlalu lama gitu. Akhirnya udah, saya mundur dari yang pertama, rada kecewa sih. Soalnya kayak, hmm, tinggal dikit lagi nih, tinggal berangkat nih. Tapi nggak jadi, belum waktunya. Tapi saya bilang, selama itu kayak, mungkin belum waktu Tuhan. Kemudian Oktober, dia buka lagi nih, di Indonesia waktu itu. Terus saya bilang sama keluarga, gimana nih? Isen doktor lagi, yuk coba kali aja keterima. Eh, puji Tuhannya lolos sampai date of training. Tapi, tapi dalam hal ini tuh, kayak keluarga udah bilang, yaudah kali ini Mami izinin, Papi izinin, soalnya kamu udah selesai S2. Kalau sebelumnya kan belum selesai S2 kan. Yaudah, dia lancar-lancar aja. Terus, makanya waktu sebelum berangkat, saya minta, minta nyewon izinnya, sama Pak WP, sama Mbu Flor, kayaknya. Saya berangkat dulu ya, pergi. Loh mau kemana? Iya, mau ke Qatar, jadi di TKW. Begitu ceritanya, awalnya, sekolahnya, begitu deh. Iya, gimana sih rasanya waktu? Kamu tahu, kamu keterima gitu. Qatar loh, ini perusahaan luar negeri, gitu. Apa yang kamu urasa? Sueneng soro itu, kalau bahasanya. Soalnya, soalnya gimana ya, Bu? Dulu itu memang kepingin, kepingin menjadi pramugari. Jadi dulu tuh pernah kan, kita kan kayak ditanya cita-citanya apa, tapi waktu itu pakai bahasa Inggris kan, kayak. Udah, kita jawab waktu itu nggak ngerti kan, bahasa Inggrisnya pramugari apaan. Ya udah, jawab dengan baby, pramugari. Harusnya kan stewardess, tapi kayak kita bangga pramugari. Soalnya kayak seneng gitu, Bu, jadi pramugari tuh kayak, ya bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang. Soalnya memang, jujur sih, kalau udah hidup perhotelan, saya tuh senengnya mata pelajaran servis. Jadi yang berhubungan, interak sama person tuh, saya seneng gitu loh, Bu. Begitu. Jadi ini seperti mimpi di masa kecil yang terwujud gitu ya? Iya, seperti mimpi masa kecil yang terwujud. Iya kan, waktu kecil kok jadi apa? Dokter, pramugari. Eh, ternyata bener ya, jadi pramugari ya. Buji tuanya dikabulin sama Tuhan. Nah, guys, gimana kamu, maksudnya, ini kita bercerita sebelum pandemi ya, gitu ya. Ketika kamu menjalankan tugas sebelum pandemi itu, gimana dengan sesudah pandemi dan masa pandemi ini sih, maksudnya, apa yang beda gitu, yang Kasia rasa dalam menjalankan tugas? Pasti beda sih, kalau beda sih pasti beda. Soalnya, kalau sebelum pandemi ini ya, kalau sebelum pandemi ya, kita bisa pakai, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai kaca mata Google, kita nggak perlu pakai hasmat. Kalau Kasia bilang ke Bu Flor kan, kita nggak perlu jadi kayak montir-montir cantik. Soalnya harus pakai hasmat karena pakai itu. Nah, tapi kalau sekarang setelah pandemi, yauduh, harus pakai PPE yang lengkap gitu. Emang sih lebih panas, lebih apa. Tapi kan, emang untuk keselamatan kita sendiri. Jadi, kayak, ya bedanya sih di situ aja. Tapi kalau secara servis, secara apanya sih, sama, sama kayak sebelum pandemi. Kerjanya sama juga, sama seperti kayak sebelum pandemi. Hanya setelah pandemi ini, ekstranya pakai Google, pakai sarung tangan, pakai masker, pakai hasmat kayak montir-montir cantik. Berarti nggak perlu make up ya? Nggak perlu jadi pramugari yang make up full gitu. Pakai make up-nya juga paling yang krusial aja. Misalnya cuma pakai buat mata. Karena kan orang pasti lihat kan dari matanya. Kalau lipstick, kita nggak pakai lipstick. Maskeran soalnya ya. Maskeran. Nanti kalau dibuka kan cemong-cemong. Oke. Kayak sewaktu, waktu kamu melayani pas, itu kan pakai hasmat itu kan nggak enak banget gitu ya. Nah, itu emang ada orang yang juga mau terbang antar negara gitu, Kayak di masa-masa sekarang itu kan, konon katanya agak bahaya. Tapi ada nggak sih? Ada juga ya. Tapi lebih sepi mungkin ya. Iya, lebih sepi iya. Jadi gini, Kesha udah melayani yang normal. Jadi yang waktu itu April, waktu itu dari Doha ke Paris, Paris-Doha, sama satunya ini yang chapter flight. Jadi, jadi kerasain dua-duanya. Nah, yang waktu dari Doha-Paris itu, itu kayaknya penerbangan komersial yang biasa. Jadi, kayak gimana ya, kayak yang normal biasa. Ada sih. Jadi itu orang-orang yang stranded. Jadi ini orang-orang Kansis yang dia stranded di satu negara, entah itu di Asia atau di mana, di beberapa negara yang mereka nggak bisa pulang. Jadi, kan setelah ada lockdown, mereka nggak bisa balik kan. Nah, ini yang komersial. Ya, nggak bisa balik. Itu lumayan banyak. Hampir full flight, tapi waktu baliknya, itu juga nggak seberapa banyak. Waktu baliknya dari Paris ke Doha-nya itu nggak seberapa banyak. Cuma 12 orang. Karena, mereka sendiri ini juga, kebetulan 12 orang ini orang Indonesia. Jadi, mereka ini seaman, kayak pelaut. tapi mereka harus balik pulang ke Indonesia gitu. Jadi, ya, cuma dikit memang. kebetulan. Terus yang May ini, kemarin, Indonesia ngelayanin, yang charter flight. Jadi, yang sengaja khusus dipesan oleh pemerintah satu negara untuk menyelamatin orang-orang, warga negaranya mereka sendiri. yang stranded. Jadi, waktu itu, rutanya Doha, Los Angeles. Nah, Los Angeles ke Kuwait. Karena itu kebetulan mereka itu orang-orang. Balik. Kemudian, pemerintahnya ini, kayak mereka charter flight, pakai punya kita, untuk bawa pulang. Nah, puji Tuhannya mereka selamat pulanglah ke Kuwait. Walaupun mereka juga sendiri, mereka pakai PPE yang, kalau Kisha bilang sih, hebat banget. Mereka udah pakai hazmat, pakai kacamata Google, terus mereka punya sanitizer, even, mereka juga bersihin kayak tempat duduknya, terus tray-nya mereka bersihin, kayak gitu. Ini penumpangnya ya, pakai baju hazmat juga ya? Penumpangnya juga pakai. Ada beberapa yang pakai baju hazmat, ada beberapa yang enggak. Jadi, kayak, mungkin di Amerika, karena mungkin kan waktu itu di LA ya, mungkin di LA jual, mungkin mereka pakai, beli gitu, Bu. Oke, gitu. Oh, jadi berarti yang, apa namanya, kapanan itu kan Kisha sempat cerita gitu ya, yang mau terbang ke LA gitu ya. Nah, itu ini ya, maksudnya, memang charter flight, jadi memang bukan komersil yang dibuka untuk umum gitu ya. Bukan, bukan komersil. Jadi, waktu itu, perusahaannya Kisha memang lain, ada yang charter, ada yang komersial. Nah, yang komersial, puji Tuhan sempat ngerasain, jadi tahu rasanya, oh, gini terbang saat pandemi, penumpangnya juga, ya, kasihan, karena mereka sendiri juga pengen balik rumah, tapi nggak bisa, terus at the end, mereka bisa balik, mereka senang banget. Terus, yang charter juga sempat ngelayanin, jadi kayak, oh, gini rasanya, terbang waktu. Ya, senang sih, kayak banyak pengalaman, mereka juga cerita, kayak, terus senang ya, kayak udah lama, nggak bisa pulang rumah, terus akhirnya, kita bisa pulang rumah tuh, kayak senang banget gitu, Bu. Kalau sekarang, case-nya ngapain aja nih, case? Kalau sekarang, karena nggak terbang, kegiatan sehari-hari adalah, masak, mau masak. Masak, mau masak. Ya, di instastory-mu, banyak upload makanan, gitu ya. Upload makanan, terus, belajar, kadang kan, belajarnya nih, belajar bahasa, belajar Mandarin, sama belajar bahasa Perancis. Karena dulu, sempat waktu kuliah, belajar bahasa Perancis, terus kayak stop, karena waktu di Taiwan, belajarnya, ganti switch, bahasa Mandarin, terus kayak, yaudahlah, kita lanjut lagi, boleh ngomong, lanjutin belajar bahasa. Karena, bahasa ini kan juga penting, kalau misalnya, sehari-hari di pesawat, kalau misalnya, mereka butuh, bantuan bicara, paling nggak kan, kita bisa ngomong juga, gitu, Bu. Jadi ya, dilanjutkan aja. Begitu. Iya, betul, memanfaatkan waktu ya. Iya, bener. Betul. Nah, itu, maksudnya perusahaannya, belum, belum terbang lagi, atau gimana? Maksudnya, belum, belum buka penerbangan lagi, mereka juga, negaranya masih lockdown, atau gimana itu di sana? Jadi, kalau di sini, kita nggak, nggak kayak perusahaan lain, kalau perusahaan, mereka kan kayak, untuk sebentar waktu, menyetop penerbangan. Nah, kalau kita, memang kita nggak stop penerbangannya, tapi kayak kita, merasa, kita kayak merasa dilindungi, karena kita boleh pakai PPI itu. Jadi, mereka, tipenya tuh kayak, menambah destinasi baru. Mungkin yang pertama, baru 30 destinasi nih, pertama nih. Jadi, kemarin, akhir Mei itu, mereka buka 30 lah, sekitar 30. Terus, lambat-lang tuh, kayak ditambah destinasi, tambah 10, tambah berapa. Mereka bikinnya kayak gitu. Nah, untuk lockdown di sini, mereka juga hampir sama kayak di Induk, tanggal 15 kemarin, kalau nggak salah, mereka itu sudah buka, mal-mal tuh sudah mulai buka, berjalan dengan normal, seperti itu, Bu. Jadi, kayak, udah hampir sama kayak di Indonesia lah, Bu. Di sana orang ini juga nggak sih, kalau kita itu persoalan di sini kan, ya masih banyak yang nggak tahan gitu. Kalau di sana gimana konteks masyarakatnya? Kalau di sini memang strik sih, Bu. Jadi, kayak, kita di sini tuh, kalau mau keluar rumah, kita kayak ada salah satu aplikasi, nah, aplikasi ini tuh kayak, dia bisa ngelacak gitu. Ini apakah orang yang di sekitarnya, terinfeksi, atau, jadi kayak, mereka ada, ada warna, put-putnya gitu. Jadi, dan mereka strik, kalau misalnya, jadi kayak ada polisi gitu, yang mereka, kalau misalnya lihat kumpul-kumpul, mungkin mereka tuh bisa negur kayak, kalau bisa jangan kumpul-kumpul, terus juga kayak, mereka tuh biasanya ngecek kayak, bisa lihat nggak aplikasinya itu, kode kamu apa? Hijau, merah, abu-abu, atau kuning. jadi mereka tuh bisa tahu. Kalau misalnya nggak patuh, ya, ada konsekuensinya juga gitu, Bu. Oh, gitu. Hebat juga ya. Iya. Jadi, kemarin, kasusnya juga masih banyak gitu kan, Bu. Tapi, kemarin sih, udah mulai turun sih, kurvanya, kayak saya lihat. Gitu. Jadi, kemarin kalau udah boleh keluar, tuh, kalau di Instagram, udah pasang foto di mana, gitu, itu berarti udah aman ya, sekitarmu itu udah aman berarti. Lumayan, lumayan aman. Tapi harus tetap pakai masker, terus juga, kalau pergi-pergi belanja, tetap pakai sarung tangan, terus pakai kacamata. Itu wajib gitu ya? Wajib. Oh, oke. Oke. Keis, kalau di sana, kamu beribadahnya gimana, Keis? Ada gereja juga kah? Ada, ada. Ada, ada. Online ya? Masa pandemi kan online streaming, kayaknya ngagel, gitu ya? Iya, kayaknya ngagel. Pokoknya, kalau dulu, sebelum pandemi, nah, ini sebelum pandemi ya, kalau sebelum pandemi itu, jadi gini, di sini tuh kita, hari liburnya, bukan hari Sabtu, Minggu. Tetapi, Jumaat dan Sabtu. Oh, oke. Jadi, dulu waktu awal-awal, Keisya datang ke sini itu, gerejanya hari Jumat. Jadi, kita bilang, mau kemana? Jumatan. Tapi, Jumatannya, karena setiap hari, karena memang liburnya setiap hari Jumat, dan gereja bukannya hari Jumat. waktu itu, yang komunitas internasional. Nah, kemudian, berjanya waktu, terkenal lah, ada satu keluarga rohani di sini juga, dia bilang, mau nggak ikut gereja, gereja kita, ini orang-orang Indonesia, namanya Shalom Fellowship Center. Itu tiap hari Sabtu. Nah, memang sih, kalau misalnya dulu, waktu sepuluh pandemi, ya bisa ke gereja, bisa ke sana, soal tiap hari Sabtu, jam 10. Tapi, kan, kadang, mohon dimaafkan, kadang bolong-bolong juga, karena, kadang terbang. Bangun ya. Pertama, bangun. Kadang, kadang bisa saja kan, sampainya, kadang sampai rumah, sampai sini, pagi kan, masih mau tidur, dan juga, terbang juga, gitu. Nah, kadang juga pernah, kalau misalnya, nih, hari Minggu, dan kebetulan terbangnya itu, ke satu negara yang ada gereja. Nah, itu pasti pergi ke gereja. Kayak kemarin, waktu itu pernah, dapat flight ke London, nah, itu sampai Londonnya, pagi jam 6 pagi, ke jalan-jalan keliling London bentar, terus, pergi ke gereja, ada satu gereja, itu bagus banget, gerejanya juga terkenal, landmark di sana, jadi kayak, terus masuk ke dalam, terus dia, kayak saya lihat, ada ininya apa, jadwal kebaktiannya, dan kebetulan pas, terus akhirnya kebaktian lah, di sana, di London, waktu itu. Terus, waktu itu pernah juga, kebaktian di Helsinki, di Finlandia, jadi kayak, yaudah, kalau misalnya hari Minggu, ada negara mana, ada gereja, yaudah, ikut ke gereja, walaupun kadang-kadang kayak, nah, ngerti bahasnya, tapi ikut aja. Jadi, memperkaya pengalamanmu ya, cara-cara bahasnya beribadah, gitu ya. Memang, kalau gedau waktunya, itu berapa lama ketika tugasnya, misalnya pergi ke satu negara, gitu ya, lalu udah tiba, terus berapa lama lagi harus terbang balik lagi, berapa waktu? Oh ya, itu ada, ada ketentuannya sih, kayak misalnya gini, misalnya kita terbang, kita kan terbang ke banyak benua, ke lima benua, nah, misalnya gini, kesnya hari ini terbang, contoh ke Jakarta deh, ke Jakarta. Nah, mereka tuh kayak punya ketentuan, habis dari Jakarta, mereka tuh kayak kasih kita libur, atau rest satu hari. Nah, tapi itu enggak, selamanya, misalnya kesnya terbang ke Australia, atau kesnya terbang ke, kalau Australia kan lebih jauh lagi, 16 jam, 14 sampai 16 jam. Tentu, setelah datang, restnya lebih lama, kalau Jakarta, misalnya cuma satu hari, kalau setelah ada dua hari, atau tiga hari, baru terbang lagi, kayak gitu. Jadi, jeda waktu itu tergantung, dari negara mana, yang kita sudah kunjungin, dan, satu minggu itu, kita sudah kerja berapa lama, kayak gitu. Oh, oke. Kalau agak jauh jaraknya, waktu jedanya tuh, agak lebih panjang ya, untuk istirahat gitu. Iya, pasti lebih panjang. Karena kan pasti kan, mereka mikir juga untuk, ini orang kan jet lag, kayak, harusnya, nyesuai insinkron jam tidurnya gitu, itu, Bu. Seberapa negara, Keis, yang kamu kunjungi, karena tugasmu ini? Total, ada 40, dalam dua tahun sih, 42 tahun, 43, 44 negara. Kalau kota, udah gak tahu, udah banyak. Udah gak tahu ya, udah gak itu. Kalau kota, udah banyak. Pernah gak dapet pas, pernah gak dapet pas ke Surabaya gitu, terus istirahatnya lama gitu. Kalau Surabaya sih enggak, kalau Surabaya tuh enggak. Soalnya kita gak terbang ke Surabaya, Bu. Terbangnya tuh cuma ke Jakarta. Eh, Jakarta, Jakarta. Terbangnya tuh Jakarta sama Bali, kalau rutenya ke Indonesia. Jadi waktu itu, kalau ke Jakarta sih, bentar sih cuma, cuma satu hari. Jadi biasanya kadang kayak, kalau misalnya dapet gitu ya, kayak, mami bisa gak kesini, atau papi bisa gak kesini, atau Ruben bisa gak kesini, atau gak bisa kesini, yaudah gak apa-apa gitu kan. Kayak, yaudah sampe aja gitu kan. Kayak, yaudahlah istirahat yang penting kan, bisa makan makanan Indo. Paling gak kan kangen. Kangen makanan Indo bisa makan. Bisa dapat makanan Indonesia, yang bener-bener rasa Indonesia ya. Iya, iya. Bener, Bu. Apa yang kamu cari pertama, ketika kamu mendarat di Indonesia? Apa ya, nomor satu ya, sambel sih, Bu. Sambel sama, itu pasti. Karena, gimana ya Bu, sambel disitu tuh kayak, beda gitu loh Bu. Kayak gak ada rasanya ya. Iya, terus, apa ya, sama makanan Indo tuh kayak, aduh boleh enak sama, sama babi sih, Bu. Karena disini kan gak ada babi ya. Jadi, kalau nomor satu kangennya, apalagi kalau Bali, babi guling tuh paling suka. tetap. Kes, kalau misalnya orang, ini Bapak Ibu yang lagi bersama kami, boleh masukin pertanyaan di kolom komentar ya, supaya yang nanya, boleh langsung nanya gitu. Kes, kalau misalnya sekarang, orang itu mau melakukan penerbangan, menurut kamu tuh, kita tuh harus gimana? Apa yang harus kita pastikan? Ketika gak ada pilihan, dan dia harus terbang gitu misalnya. Harus terbang ya, pakai PPE, protective ininya, apa, equipmentnya, yang pasti, kalau misalnya gak, gak ada hasmat, yaudah pakai, apa namanya, pakai jaket atau apa, yang itu nanti sampai langsung ini, terus, masker udah pasti, terus pakai sarung tangan, terus bawa sanitizer juga, terus pakai, kalau bisa ada kacamata Google, ya pakai kacamata Google, maksudnya ya, senor, senormalnya, ya sewajarnya juga, pokoknya melindungi diri sendiri, cuci tangan, terus bersihin, apa, ya bersihin itu juga lah, kayak tray-traynya itu, karena kan itu kan, habis dari satu ini, kita dari perusahaan memang bersihin, tapi kan, lebih baik lagi, kalau dibersihin lagi kan, jadi, kayak double, kalau misalnya dulu cuma single, sekarang harus triple, kayak gitu, Bu, tapi memang sih kayak, orang masih rada takut, untuk terbang saat ini, tapi ya, kalau dengan, pakai yang secukup, apa, pakai PP, saya rasa sih oke juga sih, aman gitu ya, maksudnya, paling nggak kita paling tahu ya, diri kita gitu ya, jadi harus nyiapin, itu loh ada temennya, Keisha kayaknya nih ya, Keisha, love your medok master, karena kan, Jamie, iya itu si An ada, temen SMP, karena SDSM sih, karena memang gimana ya Bu, medokan susah ya, dihilangin ya, kita kalau di Surabaya, it's my job, iya, atau nomor satu, oh jadi, sebenarnya dari perusahaan penerbangan juga, mereka upayakan yang terbaik ya, untuk kebersihan, perusahaan untuk, apa namanya, kayak di steril, terus kayak, kita, even sih, apa namanya, kayak pekerja yang bersihin, tuh mereka pakai yang PPE, yang full PPE, kayak pakai hazmat, pakai lengkap pokoknya, oh, semuanya ya, gitu Bu, jadi setiap berhenti di satu tempat, dibersihkan, semuanya gitu ya, soalnya kan, banyak penularan juga, terjadi di pesawat gitu ya, jadi orang agak-agak takut, penerbangan gitu ya, jadi kalau misalnya, kayak, oh kayak kemarin ini juga ada, rasanya di kuarantin juga pernah, jadi waktu itu, habis dari, oh dari Amsterdam, waktu itu kebetulan, ada satu penumpang yang memang positif, yaudah tuh, sekarang kita di kuarantin, kayak, oh yaudah, tau rasanya kuarantin kayak gini, terus di cek juga ya, rapid gitu juga, di cek, di swab, dimasukin, sakit sih Bu, gitu ya, di sokro Bu, soalnya, di sokro, iya, habis kayak, terus kayak yang waktu ngecek, kayak, iya gak apa-apa, it's okay, it's okay Mem, it's okay, kayak, ya it's okay, because you're the one that test me, tapi yang dimasukin, kan sakit ya Bu ya, sakit ya, dimasukin, saya pikir kayak, diambil darah kayak, dia apa-apa, enggak dimasukin, diambil ininya, cairannya, cairannya gitu ya, kamu ini dong, dimana rasanya, nunggu hasilnya, kan ketahuan, satu penumpang yang positif, itu, ya apa rasamu itu, kaget Bu, kaget tuh kagetnya, soalnya kayak, itu, soalnya hari itu, kayak kita lagi seneng-seneng gitu, ya lagi bikin, nge-vlog gitu, terus kayak, di telpon, kayak, shock kayak, takut, ya pasti nomor satu, ya takut ya Bu, takut kayak, kita yang terpapar, atau gimana, gitu ya, tapi terus kayak, cuma doa aja sama Tuhan, kayak ya udah Tuhan, lindungin aja, hasilnya gimana, ya terus, keci Tuhan, hasilnya ternyata negatif, tapi ya selama menunggu itu, kayak, takut Bu, berapa lama, berapa lama nunggunya? Nunggunya lumayan lama sih, kemarin, hampir, 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 satu bulan, karena waktu itu juga, kasusnya lagi outbreak banget, disini, jadi nunggunya rana lama, wah gak enak banget ya, sebulan penentian gitu ya, gak enak banget Bu, soalnya kayak, di telpon kayak, positif atau negatif, soalnya kan, kita gak tau, kita positif atau negatif, karena takutnya tuh, kayak orang tanpa gejala gitu loh Bu, jadi kayak, janjian kita positif, tapi gak ada gejala, gimana ya? Ya, betul, yang OTG lebih bahaya soalnya ya, nah, cash perannya, perannya, papa mama, Ruben, untuk Kesya, sampai Kesya, di karir yang memang, jadi impian Kesya ini, kayak apa gitu? Besar Bu, besar banget, besar banget, soalnya mereka yang, jujur, yang support, jadi waktu itu, kalau untuk urusan administrasi, administrasi, ini harus Kesya akuin, si papi nih, papi yang, super, kayak, karena Kesya harus terbang, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, ngurus, ngurus perizinannya, itu kan di Jakarta, jadi kayak, papi yang kayak, yaudah, papi temenin, kayak gitu, kalau mami, mami tuh, juga, besar banget, perananya, yang support, kayak, tetap semangat ya, ca, walaupun ini ya, capek, atau apa, semangat ya, kayak gitu, kayak, oh iya, iya, kalau Ruben sih, perananya, lebih karah, kayak gitu, misalnya ada masalah, nomor satu ceritanya sama Ruben dulu, soalnya kan kayak, kita kan seumuran, kayak cuma beda satu tahun, jadi kayak, misalnya ada cerita kayak, Ruben, misalnya kayak gini loh Ben, kayak gini-gini, Ruben yang kasih jalan keluarnya, kadang-kadang gitu, suka, terus dia temen gosip, kayak gitu-gitu, dia yang update info di Surabaya, gitu ya, Ben, kamu gosip apa Ben, Ruben lagi nonton nih, lagi ikutan live, soalnya tuh disuruh, kayak, ayo Ben, nonton Ben, jangan lupa Ben, awalnya kaget, oh ya, awalnya waktu yang diajak ini, sama Bu Flor, orang rumah tuh gak tau, karena yang pertama kali cita-cita Bu Flor, bilang, Kes, kamu ada waktu kosong gak, gini, oh ya, ada waktu kosong, mau-mau-mau, gini, tapi gak kasih tau orang rumah dulu, eh, tiba waktu itu, muncul lah itu, nama Kesya, Sarah, sama Betego, di kanalnya GKI, eh, mereka kaget dong, mereka foto, kayak, kamu tampil ya, iya, buka kartu, buka kartu, kata Ruben, buka kartu, kayak gitu, emang nih, namanya juga live, apa yang kamu mau bilang sama anak-anak muda, supaya mereka gak menyerah, artinya, kan sebenarnya, bekerja seperti yang, yang Kesya jalani sekarang ini, kan sebenarnya, mimpi yang butuh kerja keras ya, maksudnya butuh usaha, kita tahu anugerah Tuhan, tetapi harus tetap semangat, kayak Kesya tadi, udah gagal di pertama, tapi kemudian ada lagi, nah apa yang Kesya mau bilang, untuk anak-anak muda sekarang gitu, oh, kalau yang ini sekarang ya, gagal sekali, cobalah tiga kali, bukan cuma dua kali, cobalah tiga, jadi, dan itu memang, kita harus persisten ya, kayak, kekeh, kalau itu itu, kita harus kekeh ya, kalau sama satu, ini, kalau memang, kamu memang suka, sama satu bidang, kekeh lah kayak, kalau istilahnya, bukan, bukan basah lagi, kalau bisa tenggelam-tenggelam tuh, di dalam satu bidang itu, jadi bener-bener, ya, niatin, sampai, sampai at the end gitu, Bu, itu sih prinsip saya, harus kekeh, harus, jangan, maksudnya jangan mudah menyerah ya, kamu gagal sekali, bukan berarti, jadi finish hidupmu gitu ya, harus semangat gitu ya, semangat terus, ada nggak, apa namanya, maksudnya, peristiwa yang, yang unik, atau apa, selama Kesya bertugas ini, yang nggak dilupakan, maksudnya sesuatu yang, yang menurut Kesya, ini, memori, pengalaman yang nggak dilupakan nih, selama penerbangan gitu, ada nggak? Oh, ada sih, ada, jadi, nggak bisa lupa, waktu itu, Kesya terbang kemana ya, ke Australia, ke Melbourne waktu itu, banyak sih sebenernya, tapi kayak, ada dua, waktu itu terbang ke Melbourne, sama waktu ke Amsterdam, jadi waktu ke Melbourne, ini ada satu penumpang, ini sakit nih Bu, jadi penumpangnya ini sakit, terus kayak hyperventilation, karena kita juga di train kan, untuk first aid and so on gitu kan Bu, waktu itu yang nemuin pertama tuh, Kesya, ini orang nih kayaknya sakit nih, kayak, dia udah bilang, I'm sick, kayak terus, oke, tapi, kalau on ground masih oke ya, kalau on ground kita masih bisa ada keputusan, ini orang bisa lanjut untuk terbang selanjutnya, atau, di offload, tapi ini udah, udah terbang, udah somewhere over the sea gitu kan, terus kayak, iya sakit, terus kayak nafasnya udah mulai ini, yaudah, terus kayak, dia minta obat, terus kayak, minta obat, kesnya cuma tanya, ada riwayat penyakit apa, terus kayak alergi obat nggak, and so on, tapi kayak dia bilang, masih oke, fine-fine aja, ternyata, tengah-tengah, ini orang udah rada-rada gitu, dia fainted Bu, terus kayak, fainted tapi masih ada ini ya, terus kayak, kita harus tolongin kan, kayak, bawa, bawa oksigen, kita harus telepon, telepon metlink, jadi kita ada namanya tuh, metlink, metlink tuh rumah sakit, tapi rumah sakitnya tuh, kita bisa kontak via telepon, dan bisa lihat video call kondisinya, itu kesnya cuma doa Bu, ya Tuhan, jangan sampai kenapa-napa ya Tuhan, soalnya jujur kesnya tuh, paling takut, kalau ada dead on board, itu paling takut, karena kita harus, harus apa-apa, dan itu takut, jadi kayak, yaudah kesnya, coba doa, waktu kasih oksigen, coba doa ya Tuhan, jangan sampai kenapa-napa, puji Tuhannya, aja gak apa-apa, oke, dan setelah kita mau landing, orang itu kayak, terima kasih, terus kayak, dia kasih kesnya berkat gitu, kebetulan dia tuh, orang India, terus kayak dia kasih berkat gitu, terus kayak yang, oh senang sekali, itu gak bisa lupa, karena dia kayak, kayak, pasnya tuh hati kayak, kayak so nyos, kenyos gitu, sampai di hati ya, gitu ya, iya, saya kayak, aduh kamu baik banget, kayak dia, oh iya, ya itu tugas kita, gini-gitu, tapi kayak, gak usah kasih komen, atau apa kayak, dia tuh kayak, kayak cuma pegang kepala, terus kayak, kayak dia bless me gitu, kayak, tenang sekali, terus, ada lagi yang ini, waktu itu, kalau Amsterdam juga, ceritanya hampir mirip-mirip sih, nah, satu lagi tuh ada yang waktu itu, ini orang Surabaya kebetulan, Mereka, apa namanya, lagi rombongan, mau ke Holy Land, dari gereja mana, lupa, tapi kayak gabungan, ada yang Surabaya sama Jakarta, gitu, Bu, terus, dia tanya, waktu itu sama saya, kayak, oh namanya Kezia, iya, gitu, kamu berarti Kristen ya, oh iya, saya Kristen, gini-gini, oh gereja di mana, oh saya di GK yang agel, gitu, terus belum turun, waktu sudah mau landing, gitu, kita doa bareng, kayak dia berkati saya, bapak pendetanya itu, terus kayak, ya seneng gitu loh Bu, saya kan kayak, akhirnya ada yang didoai, didoain, terus kayak, dia kasih ini berkat, gitu, kayak, ya seneng aja gitu Bu, itu yang bisa lupa, kayak, kayak, kayak menyentuh Kezia gitu ya, di tengah pekerjaan Kezia gitu, Kezia ini loh, ada orang, ada Pak Sinto bilang, bisa beri contoh, gimana, pasang abu pengaman, dalam bahasa Arab, emang kamu bisa, bahasa Arab Kezia, gak bisa, kalau bahasa Arab kan, cuma misalnya ini, itu, artinya, selamat datang, good morning ladies and gentlemen, welcome on work at our Arabic flight, kayak gitu doa, itu bisanya Bu, kalau bisanya gak bisa, itu gak bisa, ada Arabic speaker, saya kan bukan Arabic speaker ya Bu ya, Surabaya speaker, saya surabaya speaker Bu, bahasa pasar atum Bu, bahasa pasar atum, itu ada Miss Feve, bilang, ngomong Mandarin dong, kakak Kezia, denger-denger kan, jago Mandarinnya gitu, coba kayak, saya gak ngerti Mandarin juga, nyapa Miss Feve-nya aja, eh, eh, ni hao, Feve tadi, jadi cemayang, ni hao ma, wohohohsiang nih, lai zili, artinya kayak, ya halo, siapa dong, itu guru lah saya Bu, waktu di Taiwan Bu, oh ini gurunya, tadi temennya, terus ada Ruben, isengin semua ya, mereka itu bangga loh, ini kalau Miss Feve itu dulu, temen, angkat kakak kelas, tapi dia tuh dulu, kuliah di UI, sastra Mandarin, terus kayak, waktu itu kan, Mandarinnya masih, masih bodoh lah, terus kayak, masih nyebut-nyebutnya salah, les dulu sama dia, kayak sementara kayak, mau dong lesin, kalau nganggur gitu, terus kayak, yaudah, terus akhirnya jadi guru les, oh gitu, Miss Feve, tolong ngajarin saya ya, saya mau les juga, gitu deh Bu, supaya bisa pinter kayak Keisha, nah, Keisha, dari semua pengalaman-pengalaman Keisha gitu ya, artinya bahwa, mulai sekolah, terus mulai berjuang, dan, ini jauh, dari keluarga gitu, apa yang, gimana, caranya, Keisha untuk, sekarang sih, bisa teleponan, video call gitu ya, tapi, aduh gak, kadang-kadang rindu ketemu, atau apa gitu, gimana, kalau Christmas pulang gak sih, Keisha, aku sampai lupa, Keisha, Natalan datang gak sih? enggak Bu, Christmas gak datang Bu, gak datang ya, karena susah cutinya juga, mereka kan banyak mau yang ngambil cuti Christmas, lanjut tahun baru, jadi gak pulang biasanya Christmas, biasanya yang ngambil cutinya itu, waktu ini Bu, waktu ulang tahun, kita pergi bareng, sekeluarga, jadi orang tua dari Jakarta, pergi sini, sini terus lanjut, misalnya mau ke Eropa, atau mana, karena kan kalau saya, sudah deket, semua ke Eropa, mereka yang tidak ada, udah itu aja, jadi kalau misalnya, kangen, kangen Bu, kangen banget, apalagi kan, mau nengok pacar, pacarnya juga gak bisa, pacarnya juga, lagi close kan, sementara border, pacarnya lagi ikutan live gak sih? enggak Bu, kayaknya dia lagi, enggak, tapi kangen sih, kok sama orang rumah juga kangen, kayak kemarin, berapa hari lalu tuh, saya pulang terakhir itu kan, bulan Februari ya Bu, karena ada temen yang menikah, terus kayak dia minta, minta tolong, bantuin kayak oke, saya bisa, nah itu cuma bisa ketemu, terus kayak berapa hari lalu, Mami text kayak, kangen kamu, terus kayak, sama kangen nih, tapi terus kayak, soalnya Mami tuh, tipe orangnya tuh yang, enggak, bukan tipe yang kayak, kalau kangen ngomong, tapi kayak, baru kali tuh komong kan, jadi kayak, ini pasti kangen banget, terus kayak ya sama, kangen, tiap hari coba bisa lihatnya tuh, video call, enggak bisa ketemu langsung, tetap, kalau ketemu yang langsung kan, lebih enak kan Bu, kayak tatap muka, gimana, itu kan, bisa ngerasain, itu kan, lebih enak Bu, daripada kok, cuma video call, kalau ini, apa namanya, kalau pacarnya, posisinya dimana sih, Kehs, pacar lagi ada di, pacar lagi ada di, Jerman, dia lagi sekolah, lagi menimba, sumur dia disana, menimba ilmu, coba kamu kasih tips, untuk yang LDR, baiknya gimana, untuk anak-anak muda, yang LDR itu, harus gimana, agar relasi, nomor satu sih, trust, kayak, ya harus saling percaya, karena, ya itu cuma satu kuncinya, kalau enggak percaya, ya kita mau gimana lagi, soalnya kan, ya memang kita enggak bisa ketemu, enggak bisa ini, ya satu-satunya jalan, ya kita cuma saling percaya, satu sama lain, terus, juga jangan terlalu, kita tuh jangan terlalu deket, kayak, ya give some space, toward him, atau toward her, karena kan, ya, mereka juga sih, berbeda dengan kehidupannya, mereka sendiri, kita juga, hidup dengan kehidupannya, kita sendiri, jadi kayak, kasihlah kita space, gitu, Bu, kerennya, kayaknya, Mario Teguh, sahabat-sahabatku, yang suka, Mario Teguh, ini dong, Mary Riana, nasihat siap, lupa nasihat siap ya, Bu, itu tipsnya, kalau post-foto, harus ditambahin, masker ya, Nato, itu bener, karena kan, harus pakai masker sekarang, ya Bu, soalnya kan, new normal, ya Bu, tapi kadang-kadang, misalnya tuh, ya, curi-curi dikit lah, supaya, kalau misalnya tuh, demi Instagram, demi konten, jadi, ya, lepas dikit, terus kita foto, terus pakai lagi, gitu, kayak Miss Peveh ini, kangen kamu nih, dari tadi, usilin muridnya, kangen Bu, itu ya Bu ya, Miss Peveh itu, saya mau jodohin sama Ruben, Bu, itu, calon kakak Ipar harus ya, Bu, enggak kakak Bu, enggak Bu, itu saya sudah ganggu-ganggu dia, kok Bu, ya, enggak apa-apa sih, nanti saya berkati Miss Peveh, tenang aja, oke, oke, kita sampai di penghujung ini ya, apa, apa hal yang ingin Keisha, sampaikan ketika, Keisha sudah sampai pada, titik ini gitu ya, apa yang Keisha mau bilang gitu ya, apa yang Keisha rasakan, dengan pengobar kat Tuhan, untuk hidup Keisha, sampai saat ini, Oh, jujur ya, Keisha, amazing, sama, sama Tuhan, Tuhan itu, jujur, kayak memberikan, Keisha tuh, semua tepat pada waktunya, kayak, Keisha kepingin ini, sepujudahan Tuhan kasih, Keisha kepingin sekolah di luar negeri, waktu itu kepingin, waktu itu kayak, pernah sempat gata sekali, tapi Tuhan kasih, Tuhan ganti, di Taiwan, Tuhan, terus habis itu, pengen skok, pengen jadi pramuk hari, gagal, sekali, eh Tuhan kasih, ke yang berikutnya, waktu yang tepat, pengen, karyanya Keisha masuk, jurnal waktu itu, tesisnya Keisha masuk jurnal, presentasi di Jepang, walaupun kayak, menemui kesulitan-kesulitan, puji Tuhan, ya Tuhan kasih kesempatan, berharga lagi, Keisha bisa presentasi itu di Jepang, jadi, ya jujur, selain itu Keisha, sama, karyanya Tuhan, karena, kayak dia kasih tepat, pada waktunya, waktu Tuhan tuh, selalu yang terbaik, jadi, kalau misalnya, kadang sedih tuh kayak, pernah, kalau misalnya sedih tuh, kayak cuma cerita sama, papi atau mami, kayak, kok gini ya, kok sedih tuh, tapi kayak mereka selalu ngingetin, udah, kamu doa aja, mungkin saat ini, bukan saat, mungkin saat ini, bukan waktu Tuhan, Tuhan gak mau kasih kamu, mungkin, ya, Tuhan lebih mempersiapkan, ada yang lebih, daripada ini, dan itu selalu percaya, dan, tetap yakin sih, kok Tuhan itu, pasti akan memberikan, ke kita anak-anaknya tuh, tepat pada waktunya, dan yang terbaik, selalu yang terbaik, amin, ya, ya, artinya bahwa, kalau lihat, keinginan Keisha tuh, bukan gak pernah gagal ya, ada gagal-gagalnya juga, tetapi, terus berjuang, kayak yang Keisha bilang tadi ya, selalu, nah, ini kalau misalnya, papa mamah nonton, Keisha mau bilang apa ke mereka? Kok sama mereka? Sebenarnya sebelum ini kan juga, telepon Bu, ya, tapi tetap mau bilang, ya, terima kasih juga, sudah mau men-support, mau membantu, terus, kalau dibilang kangen, ya, kangen papi, mami, kangen kita kumpul-kumpul bareng, soalnya kan, juga udah berapa Christmas, kita gak bareng-bareng, berapa tahun baru, kita gak bareng-bareng, kita cuma bareng-barengnya, paling untuk liburan bareng, tapi, dari semua itu, kayak, terima kasih, sudah mau mendukung, sudah, tetap support, tetap memberikan semangat, itu, luar biasa. Terakhir, apa kesan, pesan, atau untuk GKI nganggur, apa sih yang, yang, Keisha mau menggambarkan, tentang GKI ngagel, ini terakhir nih, terakhir beneran. Maksudnya, tentang GKI ngagel gimana Bu? Iya, apa, apa yang, gini, Keisha kan, di GKI ngagel gitu ya, lalu kemudian, Keisha sekarang kan, lama, sudah gak banyak tahu, tentang perkembangannya, tetapi, tapi, kesan Keisha tentang GKI ngagel, itu gimana, yang, yang Keisha rasakan gitu. Ya, jisim senang sih, selama, berkegiatan di GKI ngagel, soalnya dulu, pernah, waktu awal-awal masuk, ikut ensemblenya, main flute, di sana pelayanan, terus, ya, senang aja sih Bu, kayak, suasananya tuh, goyup juga, di GKI ngagel, oke, Keisha paling suka itu, kalau, yang gereja jam 8, biasanya, setelah itu, ada pasar, itu suka, membeli, jajanan-jajanan, seperti pastel tutup, kemudian, kecacang hijau, itu selalu, membeli, jadi, tapi harus datangnya jam 8, karena, kalau jam 8 itu, makanannya, banyak makanan, banyak makanan, tapi, kayak, tetap senang, gereja di GKI ngagel, juga, karena deket rumah, tapi, juga, senang sama, sama pendeta, yang Fuflor, dan Pak Wip, kalau ada masalah, kayak suka cerita, Fuflor ada kayak gini, itu kayak cerita, sama Fuflor, sama Pak Wip, bisa konseling, oke, thank you ya, udah bercerita, terima kasih, untuk pesan, yang luar biasa, gitu ya, supaya, kita percaya, waktu Tuhan itu, mesti yang terbaik, untuk kita, gitu ya, kita gagal, tadi saya ingat benar, kata Keisya, kamu gagal sekali, berarti kamu harus coba, tiga kali, empat kali, jangan cuma coba, dua kali, gitu ya, itu penting banget, untuk anak-anak muda sekarang, biar, gak menyerah, gitu ya, betul Bu, oke Keis, kita akan tutup, dan kita akan berdoa ya, saya akan berdoa ya, Tuhan terima kasih, untuk malam kesaksian ini, terima kasih, untuk pengalaman Keisya, terima kasih, kami boleh diberikan, pengetahuan, tentang, bagaimana, kami harus, jika kami harus, melakukan perjalanan, tapi biarlah, kasih Tuhan juga, boleh menyertai Keisya, Tuhan memberkatinya, ketika ia merasa sendiri, Tuhan yang menghibur, yang menopang dia, dan melindungi, Tuhan jauhkan, dari segala hal yang jahat, terima kasih ya Tuhan, berkati papa mamanya Keisya, juga Ruben, Tuhan menyertai mereka, kami juga berdoa, untuk pacarnya Keisya, biarlah Tuhan, menjaga relasi mereka, meskipun mereka, berada di beda negara, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu, kami berdoa, amin, amin, ya terima kasih ya Keis, di sana jam berapa Keis, sekarang di sini, jam 4, sekarang jam berapa, beda 4 jam Indonesia, sekarang jam 15.48, jam 15.48, masih siang, terang, benderang, panas, mentari ya, kita masih, terang, mentari, terik, menteri, jadi masih, masih, masih rise and shine, oke, bye-bye Keis, God bless you ya, take care selalu, bye-bye, 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 Terima kasih.